hacker sampai minta maaf dan berjanji akan mengembalikan data yang dicuri dari pusat data nasional kita karena apa? karena mereka itu tujuannya ya ingin mencari uang dengan cara menyandra lah ibarat menyandra data kita dengan berharap pemerintah Indonesia akan membayar hola netizen yang tercinta hacker yang menyerah pusat data nasional sementara atau PDNS brand cheaper meminta maaf karena telah membuat gaduh dia menegaskan aksi tersebut tidak terkait pihak manapun atau politik pernyataan itu datang dari rilis yang dikeluarkan kelompok hacker tersebut lewat forum dark web dan diunggah akun X milik Ad Steel Mall Underskot In diketahui akun media sosial tersebut merupakan akun perusahaan keamanan cyber yang berbasis di Singapura brand cheaper disebut sebagai dalang serangan ransomware di server PDNS2 Surabaya serangan mereka berlangsung selama kurang lebih 2 minggu terakhir dan menghebohkan tanah air tidak hanya meminta maaf sang hacker juga akan memberikan kunci untuk membuka enkripsi data secara cuma-cuma alias gratis meskipun akan memberikan kunci akses data secara gratis hacker ternyata menyediakan link donasi secara sukarela ia telah membuka akses ke e-wallet untuk aset kripto berbasis monero bagi siapapun yang ingin memberikan donasi sebelumnya kelompok hacker ini meminta tebusan sebesar 8 juta USD atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kunci data yang di-hate nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya ini yang lagi rame kan berita PDN lagi diretas sama hackers ya kan lu lupada jangan ngehujat kominfo jangan gak ada yang punya skill kayak kominfo hanya dengan ucapan kalau bisa jangan diretas uh uh hackernya langsung baper bro langsung minta maaf hackernya terus dibalikin kuncinya secara gratis coba lu coba lu ngosah jauh-jauh ngomong sama hacker begitu ngomong aja sama tukang sayur deket rumah lu lu ambil lu wortel segala macem ya terus lu bilang kalau bisa jangan bayar eh bukan dapet wortel dapet bogem lu percaya sama gua bener jangan hujat kominfo terus jangan pada tanya lagi kenapa kenapa kominfo kok nggak bayar keamanan cyber gitu ya kan astaga astaga kominfo ini masih sibuk ya nge-rekrut editor yang bener bukannya apa-apa kemarin aja masalahnya dia kasih ucapan ulang tahun Jokowi aja begitu modelnya jadi sekarang sibuk-sibuk nge-rekrut editor ya mohon maaf ya ntar-ntar dulu antriannya banyak banget nih permintaan hackernya terus jangan pada komen masa sekelas PDN gak ada backup datanya gitu ya bang aja ada backup datanya warnet aja ada backup data nggak gitu masa kayak begitu aja dipertanyakan gimana sih rakyat tergantung anggaran backup itu tergantung anggaran kayak aduh kayak baru pertama ngerti aja sih rakyat kalau apa-apa dikit-dikit anggaran apa-apa anggaran apa-apa anggaran jadi stop stop nanyain masalah backup ya stop kalau setelah ini masih diretas lagi nanti coba deh digituin soalnya kemarin kan udah diginiin ya lain kali coba digituin aja gimana terus pemerintah bilang kalau ini itu jadi tanggung jawab kita bersama jangan pada nanya giliran mereka gajian kita nggak diajak aja giliran ada peretasan begini katanya kita sebagai rakyat ini semua ikut andil ini semua tanggung jawab kita bersama jangan pada nanya kenapa kita ini warga Indonesia harus serukun harus kompak iyalah kita harus tulus kita nggak ikut digaji pun kita harus tetap ikut memikul tanggung jawab terus katanya kan gara-gara kejadian ini ini jadi tahu kalau ada yang punya nick double jadi PR kedepannya gitu kan gara-garanya kan data yang bocor tuh 300 juta sedangkan 277 juta penduduk itu kok bisa ada 300 ternyata ada yang nicknya double-double gitu Bapak Pominfo nggak tahu itu nick kodam pak nick kodam warga kita pak tapi ya bolehlah gara-gara kejadian ini akhirnya ada PR ya Pak ya kedepannya jadi gimana caranya supaya nggak ada yang punya nick double gitu tapi kalau input dari saya Pak itu kayaknya nick kodam Pak soalnya warga kita ini banyak yang lagi nge-trend cek kodam ketika orang nggak kompeten nggak ada rasa bersalah nggak ada rasa malu diberi jabatan jadi kayak gini kan kalian pasti udah tahu pusat data nasional kita di-hack dan dampak dari hack itu udah pasti data diri kita yang jadi korbannya dan lebih konyol lagi ternyata nggak ada backupnya itu alasannya kenapa di awal tadi gue bilang nggak kompeten masa iya data nasional aja nggak ada backupnya kali ini gue setuju sama anggota DPR yang bilang itu adalah hal yang bodoh dibilang bodoh sama anggota DPR terus tadi juga gue bilang nggak ada rasa bersalahnya ya sebab menteri kom infonya aja masih bisa ngomong alhamdulillah karena motif hackernya itu soal ekonomi bukan sengaja untuk menyerang negara nggak nyambung Pak nggak ada yang perlu disyukur dari insiden ini terakhir tadi gue bilang nggak ada rasa malu kan kenapa nggak ada rasa malu karena sampai saat ini sampai saat video ini dibuat Pak Budi Ari belum mundur dari jabatannya malu Pak malu sekelas kementerian kayak gini sampai akhirnya si hacker mau ngasih kunci eskripsinya secara gratis kan dengan syarat jangan pernah pemerintah ngeklaim bahwa itu hasil usaha sendiri kasihan ama sih malah diajarin moral ini baru terjadi sekali sepanjang sejarah dan gue baru pertama kali tahu dan lihat hacker sampai minta maaf dan berjanjikan mengembalikan data yang dicuri dari pusat data nasional kita karena apa karena mereka itu tujuannya ya ingin mencari uang dengan cara menyandra laibra menyandra data kita dengan berharap pemerintah Indonesia akan membayar sejumlah uang yang di di diminta ya tapi ternyata nggak digubris cuman bilang eh apa kemarin apa berarti rumpa deh pokoknya pokoknya nggak nggak bertanggung jawab dan ujung-ujung hate hacker seni mungkin nyerah gitu kok kita nggak dapet duit nih apa pemerintahnya nggak peduli sama rakyat atau gimana jadi deh kasihan ujung-ujungnya dia balikin tapi dengan jadi ada link donate gitu kalau ada yang mau donate donate gitu Aduh ampun dah kasihan mata ini kita ini kasihan banget bro rakyat kita ini kasihan banget udah di-hack udah mau di sandra dijual gitu ibaratnya nggak mau dibeli juga ujung-ujungnya dibalikin barang nggak laku kita nggak laku di mata pemerintah ini pas pemikiran soro dong guys biar tahu belum itu hackernya yang ngebobol mampu info bisa minta maaf terus mau dikasih keywordnya passwordnya untuk ngebuka itu data-datanya kok ada ya hacker yang bego yang penuh-penuh kasih itu ada apa tuh kok bisa dibuka dengan sukarela seperti itu bahkan minta maaf urusannya kembali seperti gua bilang ini nggak ngerti ini apakah ini rekayasa atau memang sudah bayar tebusan atau gimana yang pasti jujur ini bukan hal yang baru ya untuk kita curigain udah kayak seperti permainan jadi ya udahlah kalau walang ke tahu nggak untung ternyata yang nge-hack pusat data nasional itu orang baik loh jadi tiba-tiba hari ini hackernya kirim pesan bakal kasih kunci secara gratis Rabu 3 Juli 2024 ini mereka minta maaf dan mengingatkan pentingnya keamanan cyber bahkan menyatakan bahwa peretasan kemarin murni hanya untuk minta tebusan dan tidak ada unsur politik sama sekali lengkap ya pernyataannya tapi kayak ada yang aneh gak sih ini hackernya mau kasih kerjaan aja kali ya biar pada kerja gitu nggak pada nganggur atau hackernya tahu nih pajak buat tebusan segitu gede kena PPH 20% belum BPJS uang keamanan dipotong deh tuh semuanya sampai habis awalnya hacker ini meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar rupiah cuma hari ini tiba-tiba buat statement bakal kasih kunci enkripsi PDNS 2 kepada pemerintah Indonesia secara gratis kemarin Menkom Info juga sempet sebut anggaran BSS yang terbatas terbatas banget kasihan deh batasnya 5,7 triliun lebih di lima tahun terakhir ini sampai 2023 dari 5,7 triliun itu nggak kebayar tuh buat bikin sistem backup di tahun 2024 sendiri udah dapat anggaran 700 M dan setelah peretasan ini pihak BSSN ngusulin ke Komisi 1 DPR buat nambah lagi anggaran di 2025 sebesar 1,3 M ya hitung-hitung uang rokok lah ya itu 1,3 M dibandingin uang triliunan kemarin biar mulutnya nggak pada asem pas kerja dengan bocornya data nasional kemarin jangan kaget kalau kalian tahu-tahu ditagih pinjol karena data kalian bocor dan di-hack ataupun si ATM ATM sama akun-akun bank kalian itu sering-seringlah bisa dicek karena kemungkinan saldonya bakal terus berkurang ini gara-gara aki-aki yang tukang jilat Pak D disuruh jadi menteri ya Pak D kalau bisa kan yang jilat Pak D itu banyak dan bahkan yang ngeluarin uangnya juga banyak yang jilat Pak D kemarin tobalas budinya tuh ke anak muda lah disuruh tuh orang-orang ke Minpo itu minimal anak muda itu paham lah soal pising soal hacking virus gitu ini mah pakai window defender window defender itu bukan pertahanan otomatis bawaan window wadahnya di warnet aja seluruh Indonesia dari zaman gue SD udah pakai semadap tuh meskipun ya virusnya jebol jebol juga minimal apira gitu atau apa tuh yang sekarang apas mungkin yang agak ketat gitu jadi jangan sampai ngomong bahwa ini pakai pertahanan window defender window defender dari zaman window XP juga udah ada dari bawaan window yang nggak ada antipirus itu cuma HP HP kebanyakan HP jarang tuh apalagi HP Cina gitu nah ini bayangin aja boomer yang kerjaannya mungkin dari kecil main gundu udah gedenya menjilat-jilatin Pak D biar dapat proyek tahu-tahu ngurusin laptop komputer server data dukcapil data fingerprint kalian ya yang dia sendiri jelasinnya nggak ngerti kemarin ditanya aja jadi ininya ya anunya begini nanti dianuinnya begitu ya anu itu 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 apa dia nggak ngerti jadi makanya boomer boomer cepatlah meninggal biar nggak banyak ngercokin data kita selamat menikmati Terima kasih.